Shalom, kita buka Alkitab kita 1 Petrus 2 ayat yang kelima, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, membangun gereja yang kuat, gereja yang sesungguhnya adalah jemaat, bukan gedungnya. Amin, saya, saudara, kita semua adalah gereja yang sesungguhnya, gedung ini bukan gereja yang sesungguhnya. Allah membangun gerejanya di muka bumi ini sejak kapan? Karena Yesus datang ke dunia, lahir di kandang domba, kemudian pelayanan, kemudian dia melayani, kemudian dia mati, dia bangkit, dia curahkan roh kudus, kemudian sampai hari ini Yesus sedang membangun gerejanya di muka bumi ini. Amin. Siapa yang dibangun? Gerejanya. Siapa gerejanya? Saudara, saudara, kita semua. Ketika Yesus nanti datang di hari kiamat, yang diangkat Tuhan bukan gedungnya, tapi yang diangkat Tuhan adalah saya dan saudara. Gedung boleh mewah, kita perlu gedung yang mewah, yang bagus, yang luas. Tetapi yang terpenting adalah manusia yang ada di dalam gedung itu, saudara-saudara. Haleluya. Gereja yang akan dibangun di muka bumi ini bukan gereja yang sembarangan. Amin. Tetapi gereja yang menjadi franchise-nya sorga. Bukan gereja sembarangan, tetapi gereja yang menjadi wakilnya sorga. Kalau sorga ingin melakukan sesuatu di muka bumi ini, siapa yang mau dipakai? Saudara dan saya, kita semua. Amin. Allah mau melakukan sesuatu di muka bumi ini, dia tidak melakukan lewat yang lain. Selain gereja yang menjadi agen perubahan di muka bumi ini. Aku akan mendirikan gerejaku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Allah membangun gerejanya di muka bumi dan dia memberikan kunci kepada gerejanya. Aku berikan kamu dua kunci. Yang pertama kunci untuk mengikat, yang kedua kunci untuk melepaskan. Mengikat artinya apa? Yesus bilang begini, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga, saudara. Apa artinya mengikat? Mengikat itu artinya melarang kuasa neraka bekerja di bumi. Amin. Kuasa untuk mengikat telah diberikan kepada saudara, kepada kita semua. Melarang kuasa neraka. Aku berdoa Tuhan, keluargaku. Aku melarang kuasa setan. Aku melarang kuasa sakit penyakit. Aku melarang kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan keluargaku. In the name of Jesus. Dan yang kedua, melepaskan. Melepaskan itu apa? Mengizinkan. Mengizinkan itu? Perkara-perkara yang dasyat dari sorga. Aku lepaskan terjadi. Kesembuhan aku lepaskan terjadi. Pemulihan aku lepaskan terjadi. Apalagi roh kehidupan, kebangunan rohani, berkat. Aku lepaskan terjadi. Terjadi. In the name of Jesus. Jangan turun. Jangan berhenti. Tapi terus naik. Terus naik. Terus naik. Does it not? Non-stop. Kehidupan doanya non-stop. Kehidupan kudusnya non-stop. Kehidupan penyembahannya non-stop. Terus menyembah. Menjaga integritasnya. Pikiran dan hatinya dijaga benar. Karakternya dijaga. Betul. Bertanggung jawab. Suaminya bertanggung jawab atas istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Dia cukupi kebutuhan. Bukan hanya ke gereja. Tapi dia juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Istrinya bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah. Tidak pernah lalai. Sudara. Kalau ini tadi sudah dilakukan. Saya yakin setiap kita pasti percaya diri. Amen. Kita semua punya otoritas yang sama. Amen. Otoritas. I. Imam. Saya adalah hamba Tuhan. Mau bertumbuh terus. Yang mau, mari kita bangkit berdiri. Yang mau saja, yang tidak mau tidak usah. Amin. Amin. Amin.